Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPI Bursa, apa kabar nih hari-harinya? Udah tau belum sekarang kita ada program baru itu podcast. Ini kebetulan podcast yang pertama ya. Kita sebut aja bincang hangat bersahabat. Yang untuk podcast pertama ini, sekarang kita kedatangan tamu istimewa kita. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator, nama saya Arinda Talita Nakyaziva. Kuliah di Bursa Uluda University, jurusan Kinia. Tamu saya sekarang ini ada namanya Kak Alvina Rahmatia nih. Kita minta tolong untuk Kak Alvina mengenalkan diri dulu boleh ya teman-teman. Halo semuanya sahabat Bursa, eh bukan, Sobat PPI Bursa. Perkenalkan saya Alvina Rahmatia, dipanggilnya Alvin. Sekarang kuliah di Bursa, ambil S3 jurusan ekonomi Islam. Oke sebelumnya, boleh tau gak Kak pengalaman-pengalaman di Indo nih? Apa aja yang pernah Kakak lewatin gitu? Sehingga Kakak akhirnya memilih Turki, terutama Bursa gitu untuk berkuliah. Waduh itu panjang cerita ya. Hidup yang sekitar berapa tahun ini, disingkat dalam berapa menit kayaknya gak cukup ya. Tapi kalau ditanya tentang kenapa Bursa, jawabannya karena dapat beasiswa. Jadi saya sama suami dapat beasiswa sama-sama. Soalnya kita itu memang pengennya dapat beasiswa sama-sama lulus sama-sama gitu. Dan Alhamdulillah YTB lah yang menerima kita sama-sama. Sebenarnya suami saya itu dapat beasiswa di negara lain. Saya juga ada di negara lain. Cuman kan kita gak mungkin jauh-jauhan kan. Atau mungkin saya di mana beliau di Indonesia atau sebaliknya kan gak enak. Nah dan Alhamdulillahnya YTB yang menerima kita. Makanya Alhamdulillah banget ya. Bursa gitu alasannya. Alasannya personal ya sebenarnya. Gak ada alasan lain. Alasan lainnya karena pengen belajar. Nanggung kan satu lagi. Saya tuh termasuk aku ya Kak. Termasuk orang yang kagum sama kakak. Padahal aku juga baru ketemu sekali gitu. Di forum waktu itu ada acara LDK. Setelah beberapa hal yang dilewatin di Indo. Banyak. Udah mencapai banyak hal. Dan akhirnya tetap ingin lanjut belajar. Apalagi berdua gitu. Sama-sama lagi. Oh ya hari ini langsung aja ya guys. Kita masuk ke tema kita hari ini. Yaitu. Mengelola keuangan bagi pelajar. Dan bagaimana nih membagi waktu kita. Antara side job dan akademi. Sebelumnya kita bahas dulu untuk mengelola keuangan ya. Saya sendiri termasuk orang yang bertanya-tanya nih. Bagaimana sih apalagi pelajar baru, mahasiswa baru di luar negeri. Bagaimana sih cara mengelola keuangan yang benar gitu. Menurut kakak kebiasaan apa yang harus kita terapkan dulu nih. Untuk mengelola keuangan kita. Oke. Sebelumnya terima kasih buat PPI Bursa. Karena mengundang saya untuk yang pertama kalinya. Ini terhambung. Spesial nih ceritanya berarti. Dan untuk pertama kalinya juga pembahasannya juga. Menurut saya urgen ya. Karena uang. Siapa yang gak suka uang. Dan siapa juga yang gak megang uang gitu. Terus rasanya tuh semua mahasiswa pasti megang uang. Dan kalau dikasih uang pasti udah nge-lag matanya kan. Menurut aku itu teknik dasar sih untuk hidup. Teknik dasar betul. Tapi sayangnya gak semua orang memahami gimana cara mengelola uang. Dan malesefnya juga. Sayangnya lagi juga. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan itu. Dari kita duduk di bangku SD. Sampai dengan kuliah. Itu gak ada. Coba aja perhatiin. Bahkan saya. Itu kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dari S1, S2, sampai sekarang S3 nih. Tapi gak ada tuh. Kumbahasan tentang pengelolaan keuangan. Bahkan di ekonomi pun gak ada. Bahkan di ekonomi pun gak ada. Tapi saya kan ngambil sertifikasi ya. Sertifikasi finansial planner. Dan disitulah akhirnya saya banyak mempelajari tentang pengelolaan keuangan. Nah jadi kalau misalnya untuk pelajar sendiri. Atau untuk mahasiswa. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan keuangan. Jadi sebenarnya untuk. Dari mulai dari mahasiswa atau dari pelajar. Itulah langkah yang utama gitu. Semakin dini semakin baik. Karena pengelolaan keuangan itu. Gak berbicara tentang banyak dan sedikitnya uang. Kan biasanya orang suka gitu ya. Nantilah belajar keuangan. Dibikirnya aja gak ada. Gimana mau dikelola. Kan biasanya gitu kan. Gimana pikiran mahasiswa biasanya itu. Gimana pikiran mahasiswa loh. Tapi semua orang. Itu biasanya kayak gitu. Kayaknya saya kok ketemu orang. Atau teman-teman. Atau mungkin yang baru mulai bekerja gitu. Atau baru mau nyari kerja. Biasanya mereka udah insecure duluan gitu. Karena orang gak punya duit. Tapi mau dikelola gitu. Padahal pengelolaan keuangan itu. Gak ada hubungannya dengan banyak dan sedikitnya uang. Tapi tentang habit atau kebiasaan. Dan pembangunan habit. Itu dia butuh waktu. Kan gak ada yang dia bangun. Misalnya dia pengen bangun pagi itu setiap jam 4. Itu kan pasti butuh tahap kan. Gak mungkin dalam satu minggu. Gak mungkin dalam satu minggu langsung kejadian gitu. Atau langsung rutin. Jempat terus kan gak mungkin. Begitu pun juga dengan pengelolaan keuangan. Jadi dia semakin dini. Kita merancang habit itu semakin baik. Tapi juga gak ada kata terlambat. Jadi sekalipun misalnya disini ada yang mahasiswa S2 atau S3. Yang mungkin udah berkeluarga sekalipun. Terus ngerasa kok gak pernah ya kayaknya ngelola keuangan. Kayaknya yaudah gitu-gitu aja misalnya. Sebenarnya gak ada kata terlambat. Semenjak kita sadar. Semenjak itulah kita bisa mulai. Jadi memang yang pertama harus ditekankan adalah prinsip dan kemauan untuk merencanakan keuangan itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang pengelolaan keuangan ya. Kan kayak yang kakak bilang tadi. Banyak tuh mahasiswa pengen ngelola keuangan. Tapi kendalanya katanya itu karena lagi gak ada duit nih. Ngapain dikelola gitu. Apa yang mau dikelola gitu kan. Jadi banyak banget nih mahasiswa terutama ya untuk di luar negeri ini. Oke aku cari freelance dulu aja. Aku bakal cari side job gitu. Untuk mengelola keuangan aku gitu. Dan menurut kakak apakah benar gitu. Studi akademik itu cocok gitu. Untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Apakah akan keganggu atau kebiasaan apa yang bisa kita terapkan. Untuk menyimbangkan side job sama akademik ini. Oke. Jadi kalau pilihan untuk mencari pekerjaan. Itu rasa-rasanya sih kalau buat mahasiswa bukan untuk. Biar ada duit ya. Kayaknya. Karena kalian pasti dapat uang jajan dong. Iya kan. Pasti dapat uang jajan lah dari orang tua. Mungkin terlontang-lantung. Apalagi di luar negeri ya Allah. Gimana ceritanya. Pasti dapat uang jajan. Jadi yang pertama uang jajan itu dulu yang dikelola. Kemudian untuk side job. Atau cari freelance atau part-time. Itu bagus dalam hal. Bukan untuk. Kebiasaan ya. Lebih kebiasaan. Sebenarnya bukan untuk menambah uang jajan ya. Sebenarnya ya. Karena kalau uang jajan udah cukup. Berarti udah pas. Tapi biasanya itu lebih untuk challenge diri sendiri. Atau kalaupun emang terdesak. Butuh nambah uang jajan. Itu juga pain-pain aja sebenarnya. Tapi asalkan tadi bisa diatur ya. Antara kuliahnya sama juga freelance. freelance dan juga atau part-time jobnya itu. Nah bicara tentang mengelola keuangan tadi ya. Mau itu uang jajan. Atau uang dari gaji freelance atau part-time. Atau kerja sampingan sendiri. Bikin sendiri biasanya kalau orang Indonesia di luar negeri itu. Masih semuanya jualan MPO gitu kan. Makanan-makanan gitu. Nah gimana caranya. Yang pertama menurut saya adalah. Tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Itu tuh hal dasar. Itu hal dasar banget yang mendasar. Yang gak semua orang bisa paham itu. Dan itu biasa dikenal dengan mindful. Atau kita tuh sadar gitu mau beli apa. Tapi ada juga mahasiswa atau orang-orang yang lain lah di luar sana tuh. Yang mengenal dengan istilah. Dia itu frugal. Tahu gak frugal. Frugal lifestyle. Jadi frugal lifestyle itu kayak. Frugal itu kan dia tapu ya. Tahu kan kalau lagi naik pesawat biasanya ada gambar gelas rusak. Ada frugal lifestyle. Jadi itu adalah gaya hidup. Yang dia itu emang sengaja mau. Menderita-menderitain gitu. Jadi padahal dia sebenarnya ada uang. Tapi dia ngerasa gak mau-mau ditabung aja gitu. Jadi dia menderita gitu. Lebih kehemat tapi berlebihan gitu. Ya hemat beda lagi. Oke. Hemat ada sisi lagi nih. Ini yang frugal dulu. Frugal itu kayak dia sebenarnya ada uangnya. Yang sebenarnya kalau mau dipakai pun juga. Fine-fine aja gitu. Karena itu udah kebutuhan primernya dia. Misalnya untuk makan. Tapi dia gak mau. Jadi makan tetap nasi sama mentega misalnya. Ternasih sama bareng gitu. Dan ini ada. Di Jepang dan Korea tuh. Lumayan banyak yang menerapkan frugal lifestyle ini gitu. Karena dia ngerasa. Pengen habis lulus kuliah. Atau sebelum umur 30 pengen punya rumah sendiri. Kayak gitu. Jadi mereka sengaja menderitakan diri mereka. Kemudian yang kedua. Baru yang berhemat. Nah kalau hemat beda lagi. Jadi hemat itu. Posisinya adalah. Dia punya uang. Tapi dia itu mencari kebutuhan. Yang sebenarnya bisa jadi barang itu. Dia gak butuh banget. Tapi karena harganya itu lagi diskon. Dan dia beda sama yang lain. Maksudnya lagi pas banget nih. Harganya cocok. Terus ya diskonnya besar-besaran. Terus ngerasa. Ih sayang kalau gak dibeli. Akhirnya dibeli. Oh itu hemat. Itu hemat. Atau kalau lagi milih-milih. Misalnya. Mbaknya lagi ke satu toko. Toko bakery gitu. Terus ngeliat. Pengen beli roti. Oh ini ada roti yang harganya lebih murah. Belinya yang itu. Nah itu hemat. Oke. Jadi dia tetap. Tetap memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi dia pilih yang paling hemat gitu. Tanpa dia membuat dirinya menderita. Itu hemat. Nah yang tadi saya bahas di awal. Itu nama mindful. Jadi kalau mindful itu dia emang. Dia tahu mana kebutuhan. Mana juga yang. Sekedar keinginan. Dalam artian. Walaupun uangnya tuh ada banyak. Tapi dia kalau ngeliat satu. Misalnya. Lihat sepatu. Tapi sepatu dia udah ada lima di lemari. Berarti gak usah beli. Sekalipun lagi ada diskon. Sekalipun uangnya lagi ada banyak gitu. Dia gak akan beli. Sekalipun itu gratis. Misalnya kan di bursa nih. Suka ada pemberian itu ya. Gratis. Satu-satu gratis kan ya. Terus juga beberapa tempat tuh. Kita bisa ngambil barang-barang bekas. Secara gratis kan disini. Barang bekas itu tapi yang bagus loh. Teman-teman itu bagus sih menurut saya. Kalau di bursa nanti. Kalau mau dibahas tuh. Bagus tuh. Kalau mau itu. Boleh tuh kan. Slow livingnya disini. Dan itu. Apa namanya. Sekalipun dia ada yang gratis kayak gitu. Kalau dia mindful. Dia sadar. Dia gak butuh sama itu. Dia gak akan ngambil. Oke. Jadi menurut saya. Tiga hal ini. Sebenarnya gak ada yang dibilang. Mana yang paling bagus. Kalau saya. Saya lebih merekomendasikan yang mindful ya. Karena dalam Islam juga. Kalau disini teman-teman yang umat Islam. Ya. Kita diharuskan untuk membeli mana yang dibutuhkan. Daripada mana yang kita inginkan. Sekedar kita ingin-ingin doang. Kayak gitu. Tapi kalau yang frugal itu kan. Dia terlalu menderitakan diri ya. Maksudnya. Jangan sampai melukai. Atau kita. Zolim sama diri kita sendiri. Nah itu juga gak boleh. Sebagai kejadian. Nah kalau yang hemat. Ya kayaknya. Kita akan ketemu juga di fase-fase yang hemat itu. Biasanya pasti ada saatnya. Ada saatnya kan. Pasti ada saatnya lah. Dan menurut saya juga. Pahit-pahit aja. Normal kalau untuk hemat itu. Betul. Jadi tadi kebutuhan primernya ya. Didahulukan. Nah kebutuhan sekunder dan tersiernya. Nah itu baru di arrange atau diatur. Salah satunya adalah. Rutin mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah ini yang jarang dilakukan. Itu salah satu tipsnya ya guys ya. Ya. Kalau gue ngelakuin gak? Nyatat pengeluaran dan pemasukan. Belum sih saat ini. Belum. Jadi pengeluaran pemasukan itu. Kalau dibilang rutin banget. Setiap bulan dilakukan. Itu hampir gak ada orang yang bisa kayak gitu. Ya susah. Susah. Kecuali dia punya asisten pribadi. Artis misalnya. Duh oke lah. Gak mungkin kan pelajar disini. Apakah ada nih? Bisa kayaknya. Jarang kayaknya. Ada yang dia tuh bisa. Bukan jarang lagi. Kayaknya hampir gak pernah. Kalaupun ada tuh emang jarang banget. Yang dia emang rutin. Selama 12 bulan. Dalam setahun. Itu mencatat pengeluaran pemasukannya. Setiap hari. Bahkan sekedar untuk uang parkir. Itu diwasukan misalnya. Atau sekedar uang. Apa namanya. Angsulan. Angsulan tuh apa sih bahasa ini. Apa ya. Paham ya angsulnya. Uang kembalian. Uang kembalian. Saya naik dolmus disini. Kayak angkot. Saya naik kembalian. Terus dicatat. Sedetail itu. Sedetail itu. Gak ada. Jarang. Saya pribadi pun. Sebagai pengelola keuangan. Saya juga jarang. Misalnya gak bisa yang serutin itu. Tetapi. Dalam satu bulan. Saya usahakan. Saya punya pencatatan yang rutin. Setidaknya dalam satu bulan. Bulan selanjutnya gak rutin. Setidaknya bulan selanjutnya lagi. Atau setidaknya dua bulan. Bulan selanjutnya gak rutin. It's okay gitu. Karena kan kita pasti punya kesibukan. Apalagi mahasiswa. Kalau udah ketemu UTS atau UAS. Itu udah kepikiran yang lain. Itu gak apa-apa gitu. Yang penting apa. Yang penting kita tahu. Rata-rata pengeluaran kita tuh berapa. Dan kita tahu pembagiannya. Udah tahu mana pembagiannya. Dan dari awal. Ketika dapat uang gajian. Atau uang gaji. Yang pertama kali kita pisahkan. Adalah uang kebutuhan primer kita. Makan. Itu udah harus pertama kali dipisahkan. Terus yang kedua. Sebagai umat muslim. Berarti zakat. Zakat yang kita keluarkan. Setelah itu baru. Boleh tuh. Kalau ada utang. Utang dibayar. Bahkan utang dulu. Harusnya dibayar sebelum zakat ya. Itu sebelumnya. Segala sesuatu harus utang dulu. Terus baru setelah itu. Tindah ke. Apa sih kolom-kolom yang lainnya. Mulai dari investasi. Misalnya kalau mau dimulai. Mungkin bisa. Tapi kalau bahas itu. Kayaknya gak mungkin. Terlalu panjang. Udah terlalu tinggi juga ya. Karena gak tinggi ya. Tapi harus belajar. Ini tanya-tanya nonton harus belajar. Sekalipun disini gak diajarin. Atau gak di spill. Tapi harus belajar. Karena banyak infonya di. Youtube. Atau di Instagram. Itu harus belajar. Itu tadi kan semua. Tentang pengelolaan keuangan. Untuk belajar ya kak ya. Sekarang kalau misalnya kita. Bicara soal pengelolaan waktu. Ada pelajar. Yang punya saya job. Freelance. Atau misalnya part time. Gimana tuh. Agar waktunya itu. Bisa terkelola dengan baik. Kebiasaannya tetap baik. Itu dia. Biasanya tiap orang beda-beda ya. Kalau menurut saya ya. Karena dulu. Saya itu juga part time. Jadi part time iya. Kuliah iya. Organisasi iya. Terus pas udah part time. Itu kan kita dapet duit. Iya. Nah kita kan mahasiswa. Anak baru gede. Ceritanya. Terus. Dapet duit. Happy dong. Kayak. Iya. Dapet duit nih tiap bulan. Dari kerja sendiri. Itu seneng banget gitu. Seneng. Dan kayak ada rasa pride sendiri. Kayak bangga. Udah gede nih. Gitu. Udah dewasa. Berasanya gitu. Dan kena berasa. Udah berasa keren. Dan bisa punya uang sendiri. Kadang tuh kita jadi jumawa gitu. Kita pribadi ya. Dan ngerasa kayak segala hal itu ya. Kita udah bisa hidup sendiri. Kita udah bisa ini dan itu lah gitu. Jadi akhirnya kuliah pun bahkan tersingkirkan. Nah itu. Karena kejumawaan itu. Nah biasanya. Kapan itu bisa berhenti. Kalau misalnya dia dari awal bisa. Apa ya. Bisa dia sadar secara pribadi. Maksudnya dia bisa membuat batasan. Atau mengontrol dirinya sendiri. Itu bagus. Tapi sayangnya biasanya orang. Jarang ada orang yang bisa mengontrol dirinya dia. Sendiri kayak gitu. Sekalipun ada teman-teman terdekat yang udah ngingetin misalnya. Kok gak pernah masuk kelas misalnya gitu. Nah biasanya. Dia akan sadar itu. Kalau diingetin sama orang yang memang dia sayang banget. Atau orang yang dihormatin. Entah itu dosennya. Atau sama orang tuanya. Jadi kalau ada temen-temennya disini. Mungkin ngeliat temennya kayak. Wah ini udah kelewat batas. Ini udah gak pernah masuk kuliah gitu. Udah berapa semester gak jalan. Kayak gitu. Nah itu. Boleh didiskusiin sama orang tuanya misalnya. Atau sama orang yang mungkin dia hormatin dan dia bawa ngedengerin. Sebelum dia dapet hal yang dia gak inginkan. Yang mana itu udah terlanjur. Contohnya gimana? Contohnya misalnya. Gara-gara dia gak dengerin kata-kata orang di sekitar dia. Akhirnya dia ngulang sampai dua semester. Ulang dua semester dapet uang tambahan. Ya uang tambahannya dipakai lagi dong buat bayar uang semester. Sama aja. Sama aja. Tidak ada peningkatan jadinya. Atau mungkin gara-gara itu dia jadi akademiknya jadi merosot. Sedangkan S1 tuh hanya satu kali. Kecuali mau ngulang dua kali bayar lagi kan. Iya. SPP-nya. Jadi gak maksimal gitu. Dia jadi gak live the moment. Padahal momen utamanya dia pada saat itu adalah sebagai mahasiswa. Bukan sebagai pekerja. Nah makanya dia harus bisa membalanskan. Tapi kalau bisa balance antara pekerjaan. Sama tadi mencari uangnya ya gak apa-apa. Nah waktu itu saya kejadian kayak gitu mbak. Waktu kuliah S1. Dan dimarahin sama mama. Ketahuan. Karena saya punya HP baru. HP dari mana nih gitu. Baru kayaknya tuh gitu. Karena dulu HP saya gak Android. HP biasa Nokia C2. Yang kalau buka browser pake Opera. Tau gak? Iya tau-tau. Masih tau ya. Masih ada ya jamannya kayak gitu ya. Jadi orang-orang tuh punya WA. Saya gak punya. Karena kan HP jadul. HP Nokia jadul ya. Jadi kalau misalnya dosen gak ada sekalian macam. Saya tuh gak tau info apa-apa. Lain sekalian macam gak tau. Makanya kerja. Biar dapet HP. Pas HP baru udah disindir-sindir tuh. Baru tuh. Dari mana. Karena ketahuan kalau kerja. Disitu langsung dimarahinnya tuh gak yang. Tegas gitu enggak. Tapi pelan ngomongnya. Tapi nyelekit gitu. Biasanya sama mama gitu kan. Iya ya. Emang orang itu biasanya gitu ya. Itu lagi juga gak marah-marah. Gitu kan. Kalau ngomong tuh. Masuat di hati. Kilih aja. Mau kerja atau kuliah. Kalau mau kuliah kuliah. Kalau kerja kerja gitu. Itu dilanjutin. Waduh. Sudah semester. Sayang udah semester 4 waktu itu saya kan. Udah nanggung udah tengah-tengah kan. Aduh. Gak ada deh gitu ya. Gak ada. Akhirnya berhenti waktu itu di part time-nya. Cuman. Waktu itu emang karena kelewatan sih. Karena dalam artian. Ya Jumawa tadi tuh loh. Pernah udah punya duit. Udah ngerasa. Apalagi. Bisa hidup sendiri. Bisa hidup sendiri. Jadi kayak. Setelah itu diingatkan sama perangkul pada saat itu. Cuman walaupun memang di akhir semester. Saya kembali freelance. Tapi disitu orang karena udah sadar. Jadi lebih bisa. Jadi udah bisa mengatur waktu. Jadi lebih bisa membalanskan. Jadi memang. Biasanya mahasiswa itu. Kalau diajarkan. Dia memang agak susah. Tapi. Pada akhirnya akan belajar dari pengalaman. Memang pengalaman tuh guru terbaik. Betul. Pengalaman. Jadi kalau misalnya disini ada yang masih ragu. Mau part time gak ya. Organisasi gak ya. Lakuin aja penutup saya. Lakuin aja. Perihal bisa atau enggak. Ngebalancingnya. Itu tuh sering berjalannya waktu. Kalau udah ngerasa gak bisa. Ngebalancing. Oh ya udah baru dilepas. Gitu. Daripada kayak. Maju mundur. Maju mundur. Cantik gak gitu. Daripada. Ngelewatin semua kesempatannya. Betul. Mending diambil pengalamannya. Mantap. Menurut kakak nih. Untuk pengelolaan waktu. Ada gak aplikasi gitu. Yang mendukung mahasiswa. Atau pelajar. Siapapun itu. Untuk membantu kita. Untuk mengelola waktu gitu. Oke. Kalau waktu. Itu tergantung masing-masing. Tapi kalau yang bicara tentang pengelolaan uang. Itu juga ada aplikasinya loh. Apa tuh kakak? Mau ingat nih ya. Tantan bisa cari aja di aplikasi. Di. Apa. App store-nya. Atau di Google Play Store-nya. Money manager. Nah itu keluar. Money manager. Money manager. Dia banyak aplikasinya dan. Mulai di trial error. Jadi kalau saya dulu sih nyoba. Satu aplikasi. Terus kayak. Kayaknya gak cocok. Nyoba aplikasi lain gitu. Terus nyoba satu aplikasi. Nyoba. Sampai akhirnya nemu yang. Bener-bener. Nyaman gitu. Di hati gitu. Jadi ya gak apa-apa. Trial and error. Dari aplikasi yang ada. Tapi itu bisa membantu sih. Karena kan kalau kita mau nyatat di Excel. Atau gak di buku. Itu kayaknya jajah dulu banget. Kayaknya udah jangan. Udah. Orang juga mahasiswa sekarang. Pasti males ya. Kalau mau buka buku dulu. Jadi. HP kan udah pasti. Sebelum tidur orang main HP. Bangun tidur tuh. Rata-rata pada main HP. Jadi. Yaudah aplikasi itu dimanfaatkan. Jadi biar HP-nya tuh juga gak dipakai. Buat main TikTok terus. Gitu kan. Jadi aplikasi yang bener-bener. Gak buat scroll doang. Gak buat scroll-scroll. Yang tidak berfaedah gitu. Jadi ada juga. Langkah. Menunjang habit. Teman-teman gitu. Nah kalau untuk gaji waktu tadi. Itu tergantung tiap orang. Jadi ada yang dia pakai daily tracker. Kan ada ya. Aplikasi daily tracker itu. Nah kalau saya sih gak cocok. Ternyata pakai daily tracker. Karena saya gak terlalu. Gak suka orangnya yang terlalu. Jam 7 bangun. Jam 8 ini. Jam. Itu kayak. Itu terlalu diatur. Terlalu diatur. Nah saya gak tipenya kayak gitu. Tapi ada juga ternyata yang tipenya kayak gitu. Jadi dia harus set 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 gitu. Nah kalau saya emang gak gitu. Kalau misalnya masih pengen leleh dulu. Yaudah leleh dulu. Baru bangun. Tapi nanti berarti bangunnya. Mungkin paginya sarapannya gak di kampus. Sarapannya mungkin gak di rumah. Tapi di kampus. Jadi kayak. Lebih fleksibel. Tapi tetap ada. Tahu gitu apa yang mau dilakukan pada hari itu. Oke. Kalau aku sendiri ya kak ya. Karena aku orangnya. Rada males gitu kan. Jadi. Kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu. Emang harus diatur. Kayak. Abis ini harus ngelakuin ini ya. Mungkin cocok ya. Untuk aplikasi seperti itu. Nah berarti bisa. Pakai si Dailin Tracker itu. Ada aplikasinya kan. Iya ada. Mau pakai aplikasi itu berarti. Iya sebelumnya. Tapi udah gak lagi sih. Cuman masih dipakai. Maksudnya masih. Kebiasaannya. Kebiasaan. Berjalan. Nice. Terus ini kak. Kalau misalnya nih. Aku mutusin ya. Untuk ngambil saya job freelance. Atau part time gitu. Ada gak latar belakang finansial. Atau akademik. Yang harus kita perhatikan gitu. Untuk jadi pertimbangan. Untuk melakuin itu. Ada sih. Kalau misalnya teman-teman itu. Kalau menurut saya ya. Kalau latar belakang jurusannya dari. Misalnya kayak. Banyak kan gini ya ya. Maksudnya yang leplepan. Leplepan itu berarti. Yang ipa gitu. Itu biasanya memang agak sulit. Untuk ngambil set job. Biasanya. Karena mereka akan nge-lab. Kalau nge-lab itu kan. Dia butuh fokus serius. Konsentrasi ya. Bahkan kalau mereka. Beberapa orang yang penelitian itu. Satu kali gagal aja. Mulangnya itu harus. Dua bulan lagi. Tiga bulan lagi. Apalagi kalau yang dia. Saya enak pertanyaan. Itu kan pertumbuhan tomat. Misalnya. Itu kan gak bisa yang dalam waktu. Sebulan langsung tumbuh kan. Pasti ngeliat dulu pertumbuhannya. Kalau gagal sekali. Mulai lagi dari nol. Jadi kayak. Mereka lebih fokus sih. Harus lebih fokus ke kuliahnya gitu. Beberapa orang. Tapi kalau anak-anak sosial. Ya karena lab anak sosial adalah lingkungan di sekitarnya. Jadi kayaknya dia akan lebih fleksibel gitu. Untuk melakukan side job atau freelance. Paling itu sih harus dipertimbangkan. Yang pertama ya. Ngeliat. Jadwal kuliahnya. Ngeliat gimana. Kepadetan. Atau hal apa yang paling dibutuhkan di sana. Termasuk juga. Ketika nyari pekerjaan. Teman-teman mahasiswa harus hati-hati. Karena sekarang tuh banyak banget. Pekerjaan-pekerjaan ilegal. Bahkan yang satu sisi tuh cenderung. Mengikis. Moralitas seseorang gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Atau kalau gak mengikis moralitas. Bahkan dia bisa. Apa ya. Ilegalnya tuh yang benar-benar berbahaya gitu. Jadi dia. Cenderung membawa dia kepada. Kejahatan. Atau kriminalitas gitu. Nah ini yang harus hati-hati. Sekalipun dia uangnya besar. Contohnya apa coba. Yang paling banyak. Pinjol. Jadi dia kayak jadi. Collector. Debt collector gitu loh. Itu kan. Padahal pinjolnya ilegal. Tapi dia di sana. Jadi udahnya ilegal. Terus. Bunga lagi tang gitu. Jadi jangan terlalu tertarik lah. Sama yang. Iya betul. Duitnya banyak gitu. Benar. Betul sekali. Jadi cari pekerjaannya tetap harus disaring. Sekalipun kita kayak. Pengen dapat pengalaman. Numpung ada waktu. Ada uangnya. Dan segala macam. Tetap harus disaring. Pekerjaannya itu seperti apa. Ada gak kak. Waktu untuk. Kapan kita harus. Meluangkan diri kita. Ke side job. Kita harus. Penuh ke situ. Dan ada waktu kapan. Untuk kita meninggalkan semuanya. Fokus ke akademi kita. Tadi sih. Ketika dia udah sadar. Bahwa dia udah. Berlebihan di satu sisi. Padahal fokus utamanya. Mahasiswa ya. Belajar kan. Iya. Jadi kalau udah. Udah ada kelewatan. Berarti udah. Harus balik lagi ke mahasiswanya. Sekalipun dia misalnya bilang. Ah ini masih bisa diatur kok. Gak apa-apa lah. Ngulang satu semester. Segala macam. Jangan. Tetap. Kuliah itu. Belajar itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kepada diri sendiri. Tanggung jawab kita. Kepada orang tua. Kalau orang tua yang. Masih kita. Tadi tanggung jawab kita. Kepada pemberi beasiswa. Jadi ada tanggung jawab gitu. Termasuk ke diri sendiri. Kalau misalnya. Kuliahnya gak bisa. Diselesaikan. Atau gak bisa maksimal. Otomatis. Dia gak bertanggung jawab. Sama dirinya sendiri. Dan kalau udah. Kayak gitu kan. Susah lagi. Karena itu habit kan. Balik lagi. Habit itu susah. Untuk dihilangkan. Dan susah untuk dimulai juga. Betul. Jadi harus tetap dipertahankan. Salah satunya. Biar bisa bertahan adalah. Temukanlah lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Teman-teman. Untuk kebiasaan kita. Kayak kita temenan sama orang yang kayak gini. Bisa jadi nanti kita ke depannya bakal kayak gitu juga. Betul. Karena yang mempengaruhi di masa yang datang itu. Kalau bagi saya ya. Dari yang pernah saya baca. Itu adalah. Buku apa yang kita baca. Dan dengan siapa kita berteman. Jadi buku kita. Itu juga ternyata menentukan. Kalau kita jarang baca buku. Oh yaudah masa depannya. Bingung. Kelihatan. Ternyata terlalu banyak. Scrolling-scrolling. Ternyata ketahuan gitu. Karena antara baca buku. Sama nonton Youtube. Atau scrolling TikTok. Atau Instagram. Itu jauh berbeda gitu. Bahkan dari. Dari scrolling TikTok. Instagram itu. Kita udah bisa. Ikut gitu kebiasaannya. Kayak. Banyak kan cewek-cewek. Yang kadang. Dari baca. Cewek itu. Fun fact-nya. Harus kayak gini. Harus kayak gini. Jadi. Kedoktrin pikiran kita. Jadi ikutan kayak gitu. Padahal gak bener itu udah. Sumber dari mana. Terus juga. Penelit. Kalau berdasarkan penelitian. Itu kayak. Penelitian pake metode apa. Itu gak jelas. Itu kayak cuman. Ya pengalaman pribadi. Mungkin ya. Gitu. Yang akhirnya menjadi landasan. Untuk seluruh orang. Iya bener itu bahaya banget. Bener. Makanya buku apa yang dibaca. Lakin rajin baca buku. Dan dengan siapa kita berteman. Kalau temanannya sama orang. Berasa gak sih. Kalau kita lagi temenan. Sama orang-orang yang. Ih ini orang kok. Kayaknya bisa membawa kita. Lebih baik ya. Kita secara gak langsung. Kita ngerasa kita bertumbuh gitu. Ketika bersama dengan dia. Dengan lingkungan yang tiap hari. Kalau ketemu. Ngosip lah. Ngomongin. Cowok atau cewek lah. Gitu kayak. Yang gak jelas gitu. Jadi udahnya kita gak bertumbuh. Terus juga. Kotor lagi. Secara hati dan pikiran gitu. Jadi kayak. Wah jangan deh. Kalau kayak gitu. Peran-peran. Ntarik. Jadi itu ya teman-teman. Tadi. Seputar tentang. Bagaimana mengolah-olah keuangan kita. Dengan baik. Kebiasaan apa yang harus kita. Ikutin. Gitu. Termasuk. Aku yang susah. Buat mengolah keuangan. Karena ini pertama kali gitu. Hidup. Sangat-sangat jauh ya. Dari rumah kayak. Dapat pelajarannya banget. Ya. Mengolah keuangan itu. Yang gak harus hemat teman-teman. Hemat itu. Masih ada. Kita ngikutin keinginan kita sendiri. Ternyata ya. Tapi yang tadi ya bilang. Saya setuju banget. Sama yang. Kayak mindful aja. Yang mana yang kita butuhin. Itu yang kita ambil. Gitu. Untuk pengolahan waktu. Itu balik lagi. Ke diri kita masing-masing. Yang mana yang lebih penting. Itu dulu yang kita kejar ya teman-teman. Apalagi sekarang. Posisi kita sebagai pelajar disini. Sekian dulu nih. Podcast pertama kita. Lumayan lama ya Kak. Kita bincangnya. Semua gak bosen. Semoga nih. Orang-orang yang nonton. Juga. Dapat motivasinya. Bukan bosennya ya. Semoga kedepannya juga berjalan lanjut. Amin. Terima kasih. Oke untuk sobat KPI Bursa. Kita ucapkan sampai jumpa di Bincang Hangat Bersahabat selanjutnya. Saya Arinda Talita. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.